Kapal Wanderlust inilah yang diduga digunakan untuk menyelundupkan 1 ton sabu ke kawasan Anyar, Kamis lalu. Kapal ini ditangkap petugas Bea Cukai di perairan Beraki, Pulau Bintan saat akan berusaha melarikan diri ke Burma. 5 orang warga negara Taiwan yang berada di dalam kapal ikut diamankan petugas. Saat ini kapal diamankan di Pelabuhan Bea dan Cukai, Tanjuk Uncang, Kota Batam dengan penjagaan ketat aparat. Sebelumnya kami selalu petugas temukan 1 ton sabu yang diselundupkan lewat jalur laut dari Taiwan. 1 orang tersangka ditembak mati petugas karena melawan dengan senjata api saat akan ditangkap. Sedangkan 3 lainnya berhasil diamankan petugas.